Hai bosku, balik lagi dengan saya Fahmi di channel Dasar Cell Smartphone Kemarin OPPO baru aja mengenali dua lini produk terbarunya yaitu OPPO A74 4G dan juga OPPO A74 5G Dimana untuk varian harga OPPO A74 4G ini dibanderol dengan harga 3,5 jutaan aja bosku Dan juga untuk varian 5G nya dibanderol dengan harga 3,7 jutaan aja Nah untuk 5G nya dijual secara via online bosku Kali ini kita bakalan bahas untuk OPPO A74 4G saja Langsung saja kita mulai videonya Nah sebelum kita bahas lebih lanjut kita bakal unboxing terlebih dahulu apa yang ada di OPPO A74 ini ya bosku Oke langsung saja kita buka OPPO A74 nya Nah ini adalah OPPO A74 nya Kita bakalan buka apa aja yang ada di dalam isi kotak OPPO A74 4G ini bosku Pertama kita sudah dihadirkan dengan sebuah kotak kecil di awal pembukaan dari kotak OPPO A74 ini Untuk isinya kita bakalan buka Nah yang pertama kali sekali pada saat kita membuka kotak kecilnya terdapat sebuah buku petunjuk penggunaan dari OPPO A74 ini Nah selanjutnya kita bakalan dikenali dengan kartu garansi dari OPPO A74 4G ini Dan juga satu lagi ini ada SIM ejector nya Atau untuk pembuka kartu dari slot SIM OPPO A74 Dan terakhir Di harga 3,5 jutaan OPPO pasti menghadirkan yang namanya case untuk handphonenya Nah selanjutnya kita bakalan dihadirkan dengan handphone OPPO A74 Untuk warna yang saya pegang ini adalah warnanya midnight blue ya Nah pada saat kita membuka bungkusnya Di sini OPPO A74 sudah dibekali dengan spesifikasi singkat Nah untuk layarnya sendiri adalah AMOLED punch hole display Dengan pengecasan 33W flash charge Dan juga kameranya sudah 48MP eye travel camera Dan juga untuk fingerprint nya sudah in display fingerprint unlock 3.0 Nah selanjutnya kita bakalan dihadirkan OPPO juga sudah menyediakan yang namanya headset Di harga 3,5 jutaan Sudah dapat headset di OPPO A74 4G ini Dan juga ini adalah kabel USB dari OPPO A74 4G Dan juga sudah menggunakan kabel USB bertype C Atau tipenya type C ya Dan juga ini adalah batok charger dari OPPO A74 Dengan spesifikasi kecepatan 33W flash charge Oke hanya itu saja yang ada di dalam kotak OPPO A74 4G ini Kita bakalan ke video selanjutnya Pertama kita mulai dari desainnya OPPO A74 ini bosku OPPO A74 4G ini masih tidak jauh berbeda dengan OPPO A54 Karena masih menggunakan material polyester carbonate Yang masih memberikan kesan finishing glowing pada OPPO A74 4G ini bosku Nah kebetulan unit yang saya pegang ini Bewarna midnight blue Gradacinya ke atas warna biru dan juga silver Yaitu memberikan kesan seperti kaca ini ya bosku Dengan tulisan OPPO di pojok kanan bawah Serta kamera 48MP eye camera Yang dilengkapi dengan LED flash Di bagian frame sisi kanan ada tombol powernya ya bosku Dan juga di bagian sisi kirinya ada tombol volume dan juga slot SIM cardnya Nah sedangkan di bagian sisi bawah ada lubang audio jacknya Dengan diameter 3,5mm Lubang mic dan juga ada lubang USB bertipe type C Dan juga ada lubang speakernya bosku Nah secara handheld OPPO A74 4G ini masih oke bosku Untuk frame yang melengkung gini Bikin lebih ergonomis juga buat digenggam Bodi jauh juga lebih enteng cuma sekitaran 175 gram Dengan ketebalan yaitu 7,9mm Padahal OPPO A74 4G ini ditanam baterai dengan kapasitas 5000 mAh bosku Kita balik ke bagian depan OPPO A74 4G ini bosku Layarnya berukuran 6,43 inch Dengan Full HD Plus Fan Hall AMOLED dan refresh rate nya masih 60Hz ya bosku Untuk screen body to rasionya masih 90,8% Yang bikin bezelnya masih terlihat sangat tipis sekali bosku Kalau layar AMOLED jelas lebih gonjreng dibandingkan dengan layar yang berpanel IPS ya bosku Dan juga nggak perlu diragukan lagi Buat yang mau nonton Youtube atau streaming juga lebih vivid dan kontras Atau kalau kurang vivid tinggal ubah aja settingan layarnya buat lebih vivid bosku Nah untuk fun soundnya buat kamera depan terletak di pojok kamera kiri atas ya bosku Serta untuk fitur always on display nya pasti ada di OPPO A74 4G ini Untuk in display fingerprint nya sendiri punya sensor yang lumayan cepat banget Dan gue masih lebih nyaman apabila gunain fast unlock nya dari OPPO A74 ini Karena lebih cepat sensornya Kita masuk ke dalam OPPO A74 4G Untuk OPPO A74 4G sudah memakai software CoreOS 11 berbasis Android 11 Jadi di beberapa fitur seperti game space nampaknya lebih maksimal di OPPO A74 4G ini Selain itu untuk performa OPPO A74 4G ini menggunakan chipset Qualcomm Snapdragon 662 Yang berkekuatan octa-core up to 2GHz Dengan GPU Adreno nya 612 Serta pendukungnya RAM 6GB dan juga ROM nya 128GB Untuk di atas kertas, smartphone dengan harga 3 jutaan dengan chipset 662 terasa sedikit lebih mahal bosku Kenapa? Padahal smartphone-smartphone lain yang menggunakan chipset serupa Pasti dijual dengan harga kisaran 2 jutaan saja Tapi nampaknya OPPO A74 ini memaksimalkan chipset ini bukan hanya sekedar di performanya saja Akan tetapi ada di beberapa bagian Dan juga OPPO A74 4G ini memaksimalkan chipset ini di beberapa bidang Bukan cuma masalah performa saja bosku Terus kalau buat main game gimana nih bosku Jika dipakai main game seperti PUBG Kamu bisa mendapatkan settingan smooth, balance dan juga bisa high bosku Untuk gameplaynya sendiri jelas masih oke dan gak ada lag sama sekali dan kendala apapun Ketika saya coba bermain jadi masih nyaman-nyaman saja bosku Walaupun chipsetnya bukan prosesor tipe tinggi yang diberikan oleh OPPO A74 4G ini Untuk kamera belakangnya konfigurasinya terdiri dari 48MP main camera dengan aperture f1.7 Terus 2MP untuk depth sensornya dengan aperture f2.4 Dan 2MP makro camera di aperture f2.4 Sedangkan untuk kamera depan Kamera CPU-nya beresolusi 16MP dengan aperture f2.0 Dari segi fitur kamera OPPO A74 4G ini tetap membawa mode malam Slow-mo dan juga timelapse Pro, makro, panorama dan juga ada stiker dari kameranya Dan hasil fotonya terbilang masih tajam dengan XDR yang mampu menangani backlight dan juga warnanya mendekati natural bosku Untuk seluruhnya bisa bosku lihat foto berikut ini Nah gimana nih untuk penilaian hasil kameranya bosku Sedikit saya simpulkan OPPO A74 4G ini bukan buat kamu yang lagi nyari smartphone untuk main game atau gaming ya bosku Akan tetapi jika bosku pengen bermain game Masih bisa digunain dan tetap kuat untuk melibas game-game berat bosku OPPO A74 ini lebih cocok untuk bosku untuk bersosial media Ataupun yang lagi nyari smartphone dengan kamera yang gacor banget Yang hasilnya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh bosku Dan bisa di upload ke sosial media Tanpa sedikit lagi, si OPPO A74 4G ini memiliki body dan desain yang ramping Jadi masih enteng buat dipegang bosku Jadi buat bosku yang lagi nyari smartphone OPPO A74 ini bisa menghubungi CS kita di dasar sel smartphone Atau juga bisa langsung datang ke store kita ke CV Dasar Sel Grocer Untuk alamatnya saya taruh di deskripsi bosku So, cukup sekian video review kali ini Terima kasih buat bosku semua yang sudah nonton video ini sampai akhir Gue undut diri, sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh